Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini mengerahkan suratannya seluruh uangnya untuk mendapatkan jabatan tapi apabila tidak tersapai atau tidak apa tidak sempat jadi banyak yang bahkan seorang ini yang miskin celah pengundang apabila pengacauan ingin jabat Nah di itulah dia mencari celah untuk membalikkan modal kalau untuk informasikan bahwa ini dilakukan oleh pada calon calon seorang pijalan-pijalan menjadi salam webinar ataupun juga mungkin ada timnya sendiri ya Nah kalau sanksi yang diberikan kepada calon atau timnya sendiri yang memberikan politik uang ataupun materi ke lainnya untuk mempengaruhi seseorang ataupun kelompok masyarakat seperti apa saksinya sendiri diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023 itu adalah perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2002 dan perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 jadi tetapi dalam pasal terlambat dalam sanksi pidana itu sendiri ya aturnya masih dalam undang-undang komilu yang lama itu dalam tahun undang-undang nomor 7 tahun 2017 nah di dalam lebih spesifiknya lagi dalam politik uang itu diatur dalam pasal kebuang 523 ayat 1 yang pada intinya itu bahwa apabila ada tim kampanye pemilu yang mengadakan sengaja menyajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau memberikan uang dalam masa tenang atau dalam pada hari hak pengukuran suara dapat dikenakan 2 tahun penjara dan dendam paling banyak 24 juta rupiah tapi dalam masa 523 itu ayat 1 nya ayat 1 nya itu untuk imbalan peserta apabila memberikan uang kepada peserta atau kampanye ayat 2 nya itu memberikan uang pada masa tenang ayat 3 nya itu memberikan uang pada hari hak pengukuran suara jadi disitu tuh berbeda-beda sanksi dan penjara berarti tergantung dari kepadanya ya ya perbuatannya dan apa diberikan ya nah kalau misalnya ini kan tadi diinformasikan bahwa ada 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 ya Pak namanya ada saatnya juga nah bagaimana dari tim kejaksaan sendiri upayanya berasa penegak hukum ya terhadap pengunding politik pilkada di tahun 2000 jadi terkait penegakan hukum tentunya ya sebagaimana diketahui kejaksaan adalah bagian dari aparat penegak hukum jadi terhadap tindak pidana mani politik jadi mani politik ini tergolong dalam tindak pidana pemilihan yang tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ya 7 tahun 2017 itu yang terdiri dari tindak pidana pemilu itu terdiri dari pelanggaran itu yang dimulai dari pasal 488 491 sampai 496 pasal 498 seterusnya kalau ada kejahatan pasal 489 490 497 510 sampai dengan 554 itu termasuk dalam kejahatan dan kualifikasi tindak pidana pemilu perubah kejahatan atau pelanggaran oleh undang-undang pemilu yang telah ditentukan gradasi ancaman pidana nya nah mani politik ini itu termasuk dalam rumpun pasal tadi itu tercatat di pasal 515 523 ya terkait penegakan hukumnya tentunya sebagaimana berjalannya penegakan hukum jadi yang kita ketahui ini juga dalam hal pelanggaran pemilu ini ada namanya dibentuk penegakan hukum terpadu penegakan hukum terpadu ini terdiri atas nonsur-nonsur institusi yang terdiri dari bawah sungguh ada kepolisian dan ada kejahatan jadi kita saling bersinani dalam hal mengefisiensi dan efektivitas pelanggaran perkara pemilu jadi terhadap adanya mani politik tentunya akan ada pertama permulaannya adanya temuan atau laporan yang masuk melalui bawah sungguh setelah itu diteruskan ke Gagumdut lalu dirapatkan bersama oleh Gagumdut yang dilakukan oleh polisian yang dikekuat dengan surat penyindikan lalu setelahnya dilipahkan kepada kejaksaan itu dilakukan dengan tutang sampai dengan selesai nah uniknya untuk penegakan hukum tinggal bidana pemilu ini itu mempunyai aturan terseliling khusus yang diatur dari undang-undang pemilu terlebih waktunya yang sangat cepat makanya itu Gagumdut ada disitu supaya atur institusi tadi itu lebih cepat dan efisien jadi nanti dari penyidik itu maksimal cuma 14 hari berbeda dengan pendidikan yang bukan tidak bidana pemilu jadi untuk penegakannya nanti kembali lagi jaksa kami terutama nanti menerima lipahan nanti terkait yang hasil pendidikan dari polisi tidak akan ditentukan sikapnya tetap yang lengkap lalu lalu melanjutkan ke persidangan penuntutan hingga akhirnya dapat putusan berkekuatan tetap kira-kira seperti itulah jalannya penegakan hukum untuk tindak bidana pemilu ini oke berarti memang ini secara sudah jelas ya yang berawal dari adanya temuan atau laporan nah pertanyaannya yang bisa meraporkan ketika ada perbuatan tindak pidana pelanggung politik ini meni praktis politiknya pada pilferan terutama ini siapa yang melaporkan satulah memang ada keotele outline nulis nggak untuk setiap orang masyarakat ataupun pelanggung ya yang melaporkan ketika mereka melihat adanya pen Cancer viendo Jadi terhadap tindak pidana politik pemilu, tindak pidana pemilu, khususnya manipolitik, setiap orang berkata untuk melaporkan. Sepanjang dia memang benar mengetahui dan mempunyai bukti yang kuat terkait adanya gebaan manipolitik itu terjadi, yang tentunya ini akan diteruskan oleh tim Gakumdu nantinya. Jadi terhadap masyarakat, itu pun akan kita ribumi tentunya, tidak akan kita menjadi dia terkucilkan atau apa. Tentunya kalau memang punya laporan dan punya kekuatan alat bukti, tentunya silakan laporkan. Tentunya kita akan menerima dan menjadi prioritas kita dalam bekerja dari Gakumdu atas laporan dan tempat tersebut. Oke, berarti ingin dosa takut ya untuk masyarakat yang terkagumi juga, siapapun pokoknya ya, yang ketika memang merupakan suatu hal yang janggal menurut masyarakat ataupun juga satu pelompok, ketika memang ada alat bukti yang lengkap juga yang resah, itu langsung saja berkonsultasi terbeda, konsultasi untuk membuat laporan-laporan itu. Oke, dan kalau tadi kan ada penerbangan hukumnya ya, nah kalau Kejaksaan Negeri Sekomisitir ini pada Pilkada 2024, ini perannya seperti apa? Kalau untuk peranan, jadi kalau Kejaksaan sendiri kan diketahui ada berbagai bidang, masing-masing itu punya peranan, baik dari bidang Intel, itu bidang Intel itu dalam hal pengumpulan informasi dan sebagainya juga mempunyai peranan, makanya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kapuatan Sukabumi mendirikan posko pemilu. Pada posko pemilu juga? Jadi nanti bidang Intelijen itu akan dengan secara cepat mendapatkan informasi, secara update seperti itu untuk di posko pemilu tersebut, termasuk juga untuk menerima tajuan dan laporan masyarakat. Nah, di bidang tindak pidana umum, itu tadi kita tergabung dalam menggabung dulu tadi. Jadi peranan kita itu, Kejaksaan itu sebagaimana diketahui memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Dalam menjalankan kewenangan penuntut umum ini, itu ada dikenal namanya asas dominus fitis. Jadi kita mulai terlibat dalam perkara sejak awal dari penyidikan. Jadi ketika penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan bawa selu tadi, itu akan mereka akan menyampaikan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian Kejaksaan akan menerbitkan P16 atau menunjuk jaksa yang berperan untuk mengawasi jalannya penyidikan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah penyidikan berjalan, diserahkanlah berkas oleh penyidik untuk kami teliti. Jaksa meneliti atas berkas bersebut. Lalu dalam waktu yang ditentukan, kami menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap untuk kami lipatkan ke persidangan atau belum. Apabila belum, kami akan terdekat P18 dan dilengkapi P19 yang disampaikan kepada penyidik untuk dipenuli. Apabila sudah diperdekat menyidik, dikembalikan lagi dan kami akan menentukan sikap untuk menyatakan lengkap atau kita keuangkan dalam P21. Ketika sudah P21, kami, Kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam proses persidangan, Kejaksaan bertanggung jawab membuktikan atas dakwaan terhadap terdakwa, pelanggar, tindak pidana pemiru tadi. Lalu setelah itu, ada putusan hakim. Sampai di putusan hakim ini, itu kita melakukan eksekusi. Jadi eksekusi itu pelaksanaan atas putusan hakim yang menjadi tanggung jawab peran Kejaksaan. Jadi dari awal sampai ujung, dari buruh sampai gilir, itu Kejaksaan berperan dalam hal penanganan perkara ini. Berarti sudah sampai ikrah juga ya? Dan oke, berarti memang Kejaksaan ini sangat berperan penting juga terutama bagi penanggakan hukum pada penjalannya pelanggaran kegiatan tahun 2020. Seperti tadi di bawah, dijelaskan bahwa di Kejaksaan sendiri sudah ada Postopomilo ya. Jadi kalau Postopomilo ini bisa buka dari pagi sampai dengan sore hari gitu? Iya, betul. Dan di sana juga sudah ada penyaksan di Kejaksaan? Iya. Oke. Jadi memang kan biasanya masyarakat itu suka bingung kan? Mau melaporkan ke mana atau juga mereka lebih ke, saya takut untuk melaporkan. Tapi tenang aja, di sini karena di Kejaksaan ini, perlindungan terhadap masyarakat ataupun suatu kelompok yang memang akan melakukan konsultasi itu pasti dijaga dengan benar ya. Oke, nah ini sejelas, apa namanya, sedikit membelok ini. Ini kan, kita kan tahu nih, ada konstruksi penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi. Nah itu fungsinya seperti apa? Kalau tadi kan kita jelasin terlihat pemilu, terus sebenarnya. Itu fungsinya seperti apa nih di Kejaksaan sendiri? Peranggung dari konstruksi Kejaksaan sendiri itu pada saat misalkan ada perkara pidana yang sedang-sidang, Nah, setelah inggras, barang buktinya itu atau pidana-sidang sendiri akan dilakukan oleh segerasa eksekutor. Nah, peran dari konstruksi penuntutan yang eksekusi dan eksaminasi ini adalah memastikan bahwa eksekusi yang didapat oleh pidana, cara pidana, itu dijalankan dengan betul, dengan baik. Entah itu barang buktinya dikembalikan, atau barang buktinya dimusnahkan, apabila ada perkenaan narkoba, maka narkoba itu sendiri harus dipastikan dimusnahkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan apabila itu dikeunis penjara, dua tahun misalkan, ya, maka terdakwa harus dipastikan dapat mendapatkan pidana sesuai dengan hasil keunis dari kaki misalkan diri. Mungkin ada tangan tadi. Jadi menambahkan, karena yang betulan rupanya pertanyaan di abadat saya. Karena ibu sikat, kayaknya kayaknya, biasa jangan disikat kayaknya. Karena saya bertanya-jawabu sebagai kepala subseksi penuntutan, dan eksemusi dan eksaminasi. Jadi, jabat fungsinya ini, pertama, untuk mengkoordinasi dan memastikan berjalannya penanganan perkara. Ini kan pertangkapan namanya. Pertama, tahapan penuntutan. Tahapan penuntutan ini itu dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi keadaan kejaksaan. Atau biasa disitu tahap dua. Jadi, mulai dari tahap tersebut sampai tahap putusan. Sampai dari tahapan tadi kan, tahap dua, pelimpahan ke pengadilan, persidangan, lalu sampai keputusan. Itu merupakan tupoksi dari kasus penuntutan. Terus, eksekusi. Jadi kan, untuk setiap putusan dari perkara yang sudah berkekuatan rukun tetap atau inkah, itu akan dilakukan eksekusi. Baik terhadap terpidana maupun terhadap barang bukti. Ini juga merupakan bagian tanggung jawab dari kasus penuntutan eksekusi. Dan eksaminasi adalah pengujian terhadap perkara-perkara yang sudah berjalan seperti itu. Jadi, dalam hal ini, sebenarnya tugas-tugas tersebut itu secara rinci setiap perkara itu sudah ada di tunjuk jaksa penuntut umum. Nah, kasus ini bertanggung jawab dalam berkoordinasi dan memastikan bahwa proses-proses penganganan perkara tadi sudah berjalan. Baik di belakang eksekusi dan eksaminasi dengan benar. Itu juga. Oke, dan tadi kan kita menggunakan tentang sanksi atau juga tahapan-tahapan. Nah, kalau untuk jaksa sendiri, bagaimana jaksa ini memberikan tutupan pelukar dalam undang-undang sinapidana politik uang dipilihkan dari tahun 2020? Untuk tutup tanya sendiri, yang pasti sesuai dengan terdakwa melanggar perbuatan apa ya. Jadi, di dalam tutupan jaksa itu, misalkan dari tadi adalah dalam pasal 5, 2, 3, 1 yang undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan, ada pidana penjara paling lama 2 tahun dan rendah paling banyak 24 tahun. Di dalam tuntutan itu, kita memberikan tuntutan bahwa si terdakwa ini pantasnya dituntut berapa tahun atau dikenakan sanksi paling banyak 24 tahun. Jadi, di dalam tutupan itu terdapat badan sayuridis, yaitu perbuatan dari terakwa melanggar usul-usul pasal 4 dan nanti darah jaksa menuntut untuk si terakwa ini mendapatkan dendam berapa dan pidana penjara berapa. Ya, jadi namanya penuntutan ini, itu di latar belakang ini juga ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi, ini juga untuk diketahui oleh masyarakat juga bahwa dalam hal penuntutan ini, kita memang berapa mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tapi, kita juga harus melihat fakta bagaimana perkuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, apakah menimbulkan efek dan akibat yang besar yang memberikan masyarakat, tentu akan menjadi pertimbangan kami dalam hal memberatkan. Tapi, dalam hal di luar konteks manipolitik ini, dalam hal penuntutan, jaksa itu bisa menggunakan hati nurani. Gak pakai hati nurani? Bisa. Tapi, kalau kasihan itu usah aja. Gak usah juga. Seperti ini, dalam hal seseorang melakukan perkuatan pidana tidak semuanya karena memang niat jahat dan betul kan. Tentu, ada pertimbangan juga karena memang tetap mengacu pada undang-undang. Tapi, dalam berat ringan ya, kita juga bisa mempertimbangkan rasa-rasa kemanusiaan dari nurani kita. Misal, seseorang yang mencuri, karena memang ada kesempatan dan karena memang ada kebutuhan yang di mana anaknya atau istrinya sakit, tentu jaksa bisa menggunakan hati nurani dalam hal mempertimbangkan beratnya tentukan atas keberaturan. Tentukan atas keberaturan itu, kita melakukannya di sebelum tahap perlumahan jukunan ilang. Pada saat berkas dari Dengundi gitu, sampai dengan saat kita periksa berkas pendek pidana itu, apakah ini layak untuk dikita sedapkan atau tidak. Apabila tidak layak, maka itu dapat kita RG ya. Nah, RG sendiri ada syarat-syarat yang sendiri tidak semata-berta berkas apapun bisa kita rasa. Thank you. Itulah intinya. Oke, berarti memang masih ada hati nurani ya. Tapi, lebih baik jauhi hukum ya. Jangan sampai melakukan pelanggaran hukum ya. Oke, ini yang sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ada imbauan ataupun pesan bagi masyarakat Bapak dan Sukabumi, terutama terkait dengan pilkada yang akan berlangsung di tahun luar 2004. Oke, untuk masyarakat sekitar Bapak dan Sukabumi, saya berpesan bahwa apabila ada atau kognum-kognum ya, saya bilang, kognum-kognum ya, menawarkan uang atau apapun, sebaiknya tolak pangna dalam pasalnya sendiri itu, yang menerima pun dapat digenakan di danaan. Oke. Jadi, apabila ada masyarakat, jauhilah yang ada politik. Pemilihlah dengan hati nurani. Bahwa, pilihlah dengan kata belakang bahwa soal itu bagus, soal itu berkredibilitas, berintegritas, maka pilihlah. Jangan seneng-seneng-seneng kita nak ketinggalan, atau apapun itu jadi, banyak istilah-istilah serangan fajar lah. Dulu pemilihan presiden. Jadi, intinya, jauhilah manipulitik yang sampai terkibat di dalamnya, karena sanksinya sangat berat. Oke. Gila nih, Pak Hidup. Jadi, untuk masyarakat ketahui, yang jelas di tahun 2024 ini, kita itu punya sejarah pemilihan terbesar. Dari awal tahun kita sudah melakukan pemilihan presiden. Dan di bulan November nanti, kita akan melakukan pemilihan kepala daerah, bupati, dan gubernur. Jadi, dalam penyelenggaran pemilu ini, ini pesta demokrasi yang menelan anggaran yang cukup besar juga. Nilainya bagi kita mungkin cukup fantastis di Indonesia, Pak. Terutama di Kabupaten Sukabumi, ya. Jadi, dalam hal memilih, dalam hal pelaksanaan pemilu, kami mengimbau masyarakat boleh untuk berpikir kritis. Jangan sampai dengan anggaran yang dikeluarkan sekian banyak dari negara, hanya karena tergiur dengan uang, kita salah pilih pemimpin, salah pilih yang akan bertanggung jawab terhadap daerah kita ke depan. Jadi, kepada masyarakat, untuk lebih berpikir kritis dan lebih cerdas ke depannya, jadi, sehingga pemilu ini juga harapan kita dapat berjalan lancar, tanpa adanya tindak pidana pemilu yang terjadi, itu lebih baik. Jadi, malah di politik, kalau masyarakatnya cerdas, itu nggak akan terjadi. Dan terima kasih sekali lagi untuk para resumber pada spesial talk show jasa menyapa kali ini. Terima kasih Bapak Aditya Tutsuma, Sarjana Hukum, selaku kasupsi doktor wartang. Terima kasih juga untuk Bapak Girdo, Keswar Fahri, Sarjana Hukum, selaku kasupsi penuntutan dan eksekusi dan eksaminasi pada kejasaan doktor Sukabumi. Itu game yang bicara kita, Sahabat S.H.L. dengan Jaksa Menyapa edisi kali ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di sesion selanjutnya, di Jaksa Menyapa di lain kesempatan. Kami akan menarik dan hikmur yang bertungguh kecepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.